Gencata senjata di Gaza diperpanjang selama dua hari. Sementara Indonesia akan mendorong gencata senjata di Gaza hingga penghapusan penjajahan di wilayah Palestina dalam debat tingkat tinggi Dewan Keamanan PBB di New York. Israel dan Hamas sepakat untuk memperpanjang gencata senjata di jalur Gaza selama dua hari. Perpanjangan gencata senjata akan berlangsung selasa hingga Rabu mendatang. Qatar selaku mediator kesepakatan telah mengonfirmasi kabar tersebut. Penfirmasi juga disampaikan salah seorang pejabat Gedung Putih Amerika. Sementara Hamas menyatakan pihaknya telah menyetujui perpanjangan gencata senjata selama dua hari. Salah seorang pejabat Hamas menyatakan alasan perpanjangan salah satunya karena kesepakatan untuk membebaskan lebih banyak sandra. Sebelumnya gencata senjata berlangsung empat hari dari Jumat hingga Senin kemarin. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan menghadiri debat tingkat tinggi Dewan Keamanan PBB di New York, Amerika Serikat pada 29 November 2023. Retno mengatakan Indonesia akan mendorong gencatan senjata di Gaza hingga penghapusan penjajahan di wilayah Palestina. Dalam keterangannya, Retno pun menyampaikan bahwa tekanan dari internasional harus disuarakan untuk menghentikan serangan Israel ke Palestina. Tinggi dari berbagai lini, baik dari darat maupun udara. Dalam kurun waktu enam hari pertama saja, militer Israel mengklaim telah menjatuhkan 6.000 bom seberat 4.000 ton. Dan sebagai perbandingan, Amerika Serikat menjatuhkan jumlah yang hampir setara di Afganistan dalam waktu satu tahun. Dalam rapat kerja kali ini, Retno Marsudi juga mengingatkan bahwa Palestina menjadi satu-satunya negara di Konferensi Asia-Afrika tahun 1955 yang belum merdeka hingga kini. Dan Indonesia akan terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Tim Liputan, P-Universe.